Pesap lah tanda nomor kendaraan atau TNKB warna dasar putih yang mulai berlaku sejak awal Juli lalu hingga kini belum dicetak oleh Samsat Oku karena material TNKB masih dalam pengiriman dari Korlantas Polri. Samsat Oku hingga kini masih menunggu material TNKB warna dasar putih dari Korlantas Mabes Polri. Oleh sebab itu Samsat Oku sendiri belum melakukan pencetakan TNKB warna dasar putih. Kasat Lantas Polres Oku melalui baur TNKB Bribka Ongki Utara Lutsar mengatakan Kabupaten Oku sendiri sudah memperlakukan TNKB warna dasar putih. Namun untuk pencetakan belum dilakukan lantaran material belum ada. Saat ini mereka masih mencetak TNKB warna dasar hitam sambil menunggu pengiriman material baru. Menurutnya yang mencetak warna dasar hitam saat ini masih berlaku hingga habis masa berlakunya. Namun jika ingin mengubah ke warna dasar putih juga dipersilakan jika semua material sudah lengkap. Untuk plat putih untuk di Samsat Oku ini belum kita belum melakukan pencetakan karena untuk bahannya masih dalam perjalanan dari Jakarta. Nanti mungkin sekarang ini lagi menghabisin stok plat hitam yang lama dulu. kemungkinan bulan depan atau bulan depan sudah plat putih sudah sampai kita langsung cetak plat dasar putih tersebut. Informasinya untuk R2 dan R3 dulu yang akan dikirim ke daerah mungkin R4-nya menyusul. Itu sekarang masih plat dasar hitam yang kita cetak. Mungkin menghabisin stok yang ini dulu baru kita cetak plat dasar putih. Untuk tahap awal ini Samsat Oku baru akan mencetak untuk TNKB kendaraan roda 2 dan roda 4 sementara untuk TNKB kendaraan roda 4 akan segera menyusul meskipun pemberlakuannya juga sudah mulai berlaku. Ari Prarinka, Paltivi Jangan lupa like, komen, dan berlaku Terima kasih.